Keluarga Cendana Itulah nama yang dilekatkan kepada keluarga Presiden Kedua Soeharto. Nama keluarga Cendana seakan tak ada habisnya untuk selalu dibahas. Dan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di berbagai media, entah cetak, elektronik, maupun media online. Apalagi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Begitu banyaknya harta keluarga Cendana yang berhasil disita untuk negara. Bahkan pada Jumat 5 November 2021, Satgas BLBI berhasil mengita empat bidang tanah di kawasan Dawuan, Kerawang, Jawa Barat, milik Tommy Soeharto. Alhasil satu persatu aset keluarga Cendana disita dan diambil alih oleh negara dalam beberapa tahun terakhir ini. Mengutip yang dilansir kompas.com, Salah satu di antara alasan pengitaan aset tersebut adalah agar penerimaan negara bukan pajak PNBP bisa masuk ke kas negara. Lantas, aset keluarga Cendana apa saja yang disita oleh negara sebelumnya. Satu, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Melalui peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021, Pemerintah resmi mengambil alih TMII. Artinya, pengelolaan TMII yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dihentikan. Menseknek Pratikno mengatakan, Dasar hukum terkait pengambil alihan TMII adalah Kepres nomor 51 tahun 1977. Dalam Kepres tersebut disebutkan, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemenseknek, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini. Jelas Pratikno. Sebelum diputuskan pengambil alihan, telah dilakukan audit keuangan dari Tim Legal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau UGM, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, hingga Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Hasil audit BPK menyatakan, perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII. Pratikno menyebutkan, negara memiliki kewajiban melakukan penataan TMII guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu, TMII nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada keuangan negara. Berdasarkan evaluasi dari Kemenseknek dan Kementerian Keuangan pada 2018, TMII ditaksir memiliki nilai sebesar 20 triliun rupiah. 2. Vila Megamendung dan Gedung Granadi Sebelum TMII, pemerintah juga telah mengita aset Yayasan Super Semar pada 2018. Pengitaan aset Yayasan Super Semar ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto sebagai tergugat 1 dan Yayasan Super Semar sebagai tergugat 2 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Super Semar. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa atau mahasiswa itu ternyata hanya disalurkan kepada sejumlah perusahaan. Yayasan Super Semar diwajibkan membayar kepada negara sebagaimana putusan MA sebesar 4,4 triliun rupiah. Aset yang disita antara lain, vila di Megamendung Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan. 3. Ratusan Rekening Selain dua aset yang telah disita, juga dilakukan pengitaan 113 rekening milik Yayasan Super Semar oleh tim eksekutor pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara. Total nilai dari 113 rekening itu adalah sekitar 242 miliar rupiah. Ada pula tanah dan bangunan seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor. Nah ini kerjanya siapa? Tentu Jokowi lah yang dibilang deso dan pelangap longo itu. Di era pemerintahan SBY, mana berani mengita aset keluarga cendana? Tidak heran banyak pihak, termasuk keluarga dari penguasa selama 32 tahun itu merasa terusik. Jokowi terus didemo dan dibidik untuk diturunkan dari tahtanya di tengah jalan pemerintahannya. Tapi dia terlihat tak gentar sedikitpun. Jokowi bersama pembantunya terus mengejar uang negara yang dikorup oleh mereka. Di zaman Orde Baru, masa Soeharto berpuasa, rencana pembangunan 5 tahun atau repelita menjadi program andalannya. Soeharto terus meminjam uang dari Bank Dunia dengan harapan Indonesia akan tinggal landas. Lantas, apa yang terjadi? Indonesia malah kandas dan bakrut karena uang pinjaman tersebut separuhnya dikorup. Soeharto pun akhirnya lengser dari tahtanya. Ternyata masih ada juga yang mengagumkan Soeharto hingga saat ini. Bahkan romantisme gambar Soeharto sambil melambaikan tangan dengan jualan slogan. Piye kabare, enak zamanku toh. Masih saja digaungkan oleh pembenci Jokowi. Kalau mau jujur, selama 32 tahun era pemerintahan Soeharto, begitu sengsaranya rakyat Indonesia. Tapi semua dibungkus oleh iklan-iklan Fata Morgana sehingga membuat rakyat terhipnotis dan tertidur. Sumber daya alam berupa hasil tambang, hasil hutan, kekayaan laut, dan lain sebagainya, semua dikuras tak terkira. Entah kemana duitnya. Belum lagi di zaman SBY memimpin negeri ini. Selama 10 tahun, tak ada hasilnya. Seharusnya bangsa ini bersyukur Allah telah mendatangkan presiden berasal dari desa yang mengetahui persis penderitaan rakyat. Jokowi bukan anak konglomerat. Jokowi bukan anak jenderal. Jokowi bukan anak berdarah biru. Tapi Jokowi, anak dari keluarga yang tak mampu. Yang merasakan betapa kejamnya pemerintahan terdahulu. Rumahnya sampai digusur dari bantaran sungai. Sedih bila dikenang. Kini faktanya Jokowi terus membangun negeri ini. Fasilitas transportasi publik terbaik untuk rakyat terus dibangun. Lihat saja, bandara yang berkualitas terus diperbaiki dan dibangun. Sehingga pesawat bisa terbang ke semua rute. Belum lagi pelabuhan bertaraf internasional telah dibangun dan sudah digunakan oleh kapal penumpang. Jalan darat dengan mulusnya dibuat sampai ke desa-desa. Demikian pula pembangunan jalan tol. Dibangun untuk mengurai kemacetan. Walhasil banyak proyek-proyek pembangunan yang telah dibuat Jokowi. Jika diurai semuanya, akan habis waktu untuk membahasnya. Tapi para kadrun tetap saja menutup mata atas kinerja Jokowi saat ini. Yah, mau apa lagi? Mungkin mereka ingin kembali ke jaman Soeharto atau era SBY. Di sana mereka merasakan nyaman dan tidak terusik kali ya. Meski selalu dihujat dan dicaci maki, Jokowi terus membangun negeri ini dengan ikhlas. Presiden Jokowi pernah mengatakan, saat ini Indonesia sedang berhijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan. Maka kunci utamanya adalah sabar menghadapi segala persoalan. Terus membangun bangsa ini, Pak Jokowi. Allah melindungimu dan rakyat akan tetap bersamamu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.